Halo teman-teman, ketemu saya lagi Bastian. Nah, dalam video kali ini saya akan bahas mengenai Shutterstock. Kita akan lihat dashboard saya bagaimana foto-foto atau foto-foto apa saja yang masuk dalam top 5 performers. Oke, nah ini dashboard saya. Kalau lihat di sini setnya, ini ada publish set ya. Kita bisa bikin publish setnya. Nah, di sebelah kanan ini ada top 5 performers. Jadi kalau di dashboard kita akan ditunjukin 5 foto dengan earnings atau penjualan terbanyak. Jadi jumlah downloadnya, keywordnya juga bisa kita lihat terus kemudian earningnya. Nah, dari 5 performers foto yang menghasilkan banyak duit ya, download. Ini ada 5, 1, ini sebanyak 59, kemudian 35, 33, 31, 31 USD. Jadi ini bervariasi download fotonya. Nah, untuk lebih jauhnya kita lihat detailnya kita bisa masuk ke view all top performers. Jadi di dashboard ini kita bisa lihat ada sekitar 20 foto ya. Sekitar 20 foto yang menjadi top performers download by US dollar dari angka gitu ya. Nah, dari top performers ini kita bisa tahu nih karakter dari galeri kita itu seperti apa. Karakter dari foto-foto yang kita jual itu seperti apa. Jadi ini memang sangat bervariasi ya, sangat relatif tergantung dengan genre atau gaya foto, ilustrasi, bahkan video yang kita miliki. Jadi tiap orang berbeda, misalnya main ilustrasi gitu ya, ilustrasi apa saja sih yang paling laku gitu kan. Misalnya foto-foto mengenai gambar batik gitu ya, batik-batik jenis apa saja sih yang paling laku gitu. Kemudian foto-foto mengenai background ya, background apa saja sih yang paling laku kita bisa lihat nih dari top performers earnings dan juga total download. Nah, dalam dashboard saya ini kalau bisa kita lihat yang paling tinggi memang ada foto batik ya. Jadi ini foto komersil, di download hanya satu kali tapi nilainya 59,50 USD. Ini paling tinggi nih dari banding semuanya meskipun ini satu, tapi memang foto ini bukan foto jagoan karena jumlah downloadnya sedikit. Nah, ya ini checkpot saja gitu kan, kita dapat jumbo beruntung gitu. Nah, kalau kita mau lebih dalam lagi tahu karakter foto apa saja sih yang memang foto kita itu paling laku, nah di sini yang kedua. Ini bisa foto tentang indigenous people atau masyarakat hasil Papua, ini penjelasannya, petani di Papua ya, Community Protect Forest and Livelihood, ini keywordnya Indonesia, Community Sustainable. Ini foto yang paling banyak laku di download dengan jumlah earnings 35,78 USD. Ini terbanyak kedua dari foto saya. Nah, ini bisa dilihat teman-teman, jadi jumlah duduknya 89. Berikutnya foto ketiga dan keempat ini, ya masih relatif menjadi genre saya ya, pemandangan dan juga produk. Nah, ini dibeli memang semacam kategorinya on demand ya, jadi on demand atau memang orang beli langsung, tidak melalui subscribe ya, ini memang khusus beli foto-foto tertentu, tidak harus subscribe ke Shutterstock dan mereka memilih pas kebetulan foto saya. Nah, ini satu-satu, nilainya juga besar, ada foto tentang lingkungan, didukung ini 11 download, 31 yes download cukup banyak. Nah, saya akan menunjukin foto-foto lain yang jumlah downloadnya banyak. Ini masih 10 besar, foto tentang sampah ya, didownload 41 kali, kemudian juga di sini juga ada foto sampah didownload sebanyak 51 kali. Jadi, nilainya ya, lumayan ya, 27 sama 16 yes dolar. Dari total foto ini juga sudah hampir 100, artinya cukup foto-foto tentang lingkungan ya, tentang sampah ini jadi foto andalan saya gitu. Jadi karakternya memang foto lingkungan. Nah, ini UMKM juga masuk ya, cukup banyak, ini 70, UMKM Rotan di Garut, Rotan di Cirebon. Nah, tadi masih dengan sampah, lihat tadi, 1, 2, 3, 4 ini ya, ini 44 kali, 47, nilainya 16, 15, sudah ada 4 foto. Nah, 5 foto sampah yang memang jadi 20 top performer jumlah downloadan dan yang terpenting adalah earnings. Nah, ini ada 40, jadi sudah hampir serat 200 ya, 200 lebih download dengan jumlah ya, di atas 50 yes dolar ini. Jadi karakternya memang foto lingkungan, foto sampah. Foto UMKM cukup banyak, 36, 35, ini tadi lingkungan juga masuk, 27. Itu, teman-teman, nah ini dilihat nih foto UMKM juga cukup banyak, ini UMKM. Nah, ini UMKM dan sampah. Jadi di dashboard atau di galeri foto saya memang kalau dilihat atau disimpulkan, karakter foto saya lebih banyak atau banyak yang laku terjual itu foto-foto tentang UMKM atau ekonomi ya. Dan juga foto-foto tentang lingkungan, lingkungan yang cukup ekstrim ya. Ada manusia di dalamnya, ada sampah gitu ya. Itu, teman-teman, jadi kita bisa belajar menganalisa seperti apa sih foto-foto kita yang laku atau foto paling laku di galeri kita. Ini bisa jadi analisis kita atau cara pandang kita untuk membuat foto-foto yang memang jadi andalan kita, jadi unggulan kita. Jadi orang akan subscribe atau men-tag akun kita, misalnya cari foto UMKM atau cari foto tentang lingkungan akan masuk ke langsung ke akun kita. Seperti itu, teman-teman. Jadi kita juga harus berpikir mengenai fokus foto atau tema bidang yang memang jadi andalan kita. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, sebenarnya di shutter-start juga foto apapun laku. Jadi jangan khawatir, tetap memasukkan foto-foto lainnya. Meskipun kita harus punya foto umbilannya. Nah, kita lihat lagi dashboard kita, dashboard saya. Nah, di sini latest download. Ini nilainya nggak besar nih, 0,1, 0,1, 11, 0,11 ya, 0,31, 0,20. Ini sudah di atas level 2 ya atau level 3 saja ya. Ini 0,4. Ya, hampir 0,1 semua gitu ya. Ini ada on demand nih. 1,98 dibeli dari Frankfurt. Ya, ini beruntung saja. Tapi sudah beberapa lama, beberapa bulan, 3-4 bulan saya sudah tidak dapat jackpot. Jackpot yang besar ya. Itu teman-teman sharing saya terkait dengan foto top performer yang bisa mendeterminasi kita membuat foto-foto yang memang unggulan di galeri kita dan juga mudah-mudahan bisa terus produktif. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.